Intro Halo, apa kabar? Hari ini mari kita selami isu yang tak asing bagi warga Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Intro Polusi udara di Jakarta dan kota-kota besar telah menjadi momok menakutkan yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup kita semua. Polusi tak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga berdampak serius pada kesehatan. Paparan polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan seperti asma, bronchitis, dan kanker paru-paru. Tak hanya itu, polusi juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang polusi udara terbesar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, aktivitas industri seperti pabrik, pembangkit listrik, menghasilkan emisi gas buang yang mencemari udara. Menanggulangi polusi, membutuhkan upaya kolektif dari semua pihak. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain pertama, meningkatkan penggunaan transportasi publik beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih lama lingkungan. Kedua, memperbanyak ruang hijau taman dan hutan kota dapat membantu membersihkan udara dan mengurangi polusi. Ketiga, melalui regulasi atau command of control policies, sebagai contoh, pemerintah mewajibkan kendaraan bermotor lulus uji emisi. Kendaraan yang tidak lulus uji emisi dinyatakan sebagai tindakan penelanggaran hukum. Keempat, pengenaan pajak lingkungan, atau yang dalam literatur dikenal dengan sebutan Pigo Vian Tax, mengambil nama ekonom terkenal yang merumuskan dan menganjurkan, yakni Arthur Pigo. Yang kelima, dan ini yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya polusi dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Mari kita mulai dari langkah kecil. Gunakan transportasi publik atau kendaraan ramah lingkungan, tanam pohon di halaman rumah atau lingkungan sekitar, kurangi penggunaan plastik dan bahan bakar fosil, bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.